Hai semuanya, perkenalkan nama aku Ica dan selamat datang di Youtube channel aku Di channel aku ini aku posting berbagai macam hal random Mulai dari fashion, terutama fashion plus size Karena aku adalah seorang wanita bertubuh plus size Makeup, dan juga hal-hal yang random lainnya Kalau misalnya kalian tertarik dengan konten-konten yang random seperti itu Jangan lupa untuk subscribe di channel aku ini Di video kali ini aku udah dendanya natural Ini keliatan natural gak sih apa terlalu medok Karena aku mau bikin, seperti judulnya Rekomendasi OOTD Outfit-outfit Mix and match yang bisa dipakai Buat ke kampus I'm going back to college Aku lagi ngambil kuliah lagi Dan Karena sekarang kita menyambut Kuliah yang akan mulai Offline lagi, akan mulai luring lagi Jadi kan kita harus ke kampus Nggak cuma di rumah aja Jadi nggak bisa cuma di atasnya Pake kemeja, di bawahnya pake shirt Itu udah nggak bisa lagi kan Kita harus pake pakaian Yang Buat ke kampus gitu loh Dan Di kampus aku ini Itu tuh Dia tuh kayak ada dress code gitu Dan kayak dress code-nya yang pakaian formal Kalau di kampus aku yang sebelumnya Kayak yaudah pake kaos sama jeans aja bisa gitu loh Jeans pun sobek bisa Yang rib jeans, yang micat rib jeans itu aja bisa gitu Tapi kalau yang sekarang tuh nggak bisa Nggak bisa pake rib jeans Dan kayak nggak bisa cuma pake kaos doang Karena aku kan bener-bener gayanya casual banget Jadi kayak most of my jeans juga Itu tuh rib jeans My go-to outfit itu ya kayak kaos sama jeans Rib jeans gitu aja Jadi aku lagi ngebongkar-bongkar Lemarnya aku To see, to mix and match Bakaian-bakaian aku yang kira-kira bisa aku pake ke kampus Jadi sementara itu aku bikin video ini Supaya mungkin ada temen-temen juga yang butuh rekomendasi Mix and match baju yang buat ke kampus gitu Yang nggak Nggak Tok Ke meja jeans Ke meja jeans Ke meja jeans doang Aku ada beberapa Contoh outfit Nggak cuma jeans Jadi untuk lelahannya Aku ada jeans Ada rok floral Needy gitu Sama ada Legging Items yang Orang-orang biasanya punya Dan untuk atasannya Aku bakalan mix and match sama kemeja Sama cardigan Sama sweater Knit sweater gitu-gitu Dan ada baju etnik Kita akan langsung mulai aja Dari outfit pertama Disini aku pake kemeja lengan puntung Yang di luarnya aku pakein Sweater Knit sweater Yang ini sih udah agak terlalu stretch Kalo misalnya lebih pendek tuh lebih bagus Sama legging hitam Dan sepatu fan Supaya gayanya lebih sporty Masih pake legging dan sepatu yang sama Kali ini aku ganti atasannya Pake sweater Terpenet gitu Jadi kayak gaya-gayanya Kayak vintage-vintage Dan ini bisa dibikin jadi kayak crop gitu juga Sweaternya Super lucu Buat yang gak terlalu suka gaya sporty Ini aku padu-padani Legging dan sepatu fansnya Dengan tank top Dan cardigan Supaya gayanya walaupun sporty Tapi masih ada unsur sweet-sweetnya Dan tetep nyaman Untuk pake ke kampus Ini goto style aku banget Waktu dulu ngampus Karena ini anti ribet Cuman pake kemeja tartan Legging dan sneaker Nothing can go wrong Super effortlessly check Knit sweater Floral mini skirt Sama sneakers Kayak ultimate Gaya ultimate Cewek korea Nampus banget Gak sih Atau untuk karyasi Knit sweaternya Bisa kamu ganti Sama tank top Dan knit cardigan Dan ini bakalan bikin Penampilan kamu lebih sweet Lucu banget Kayak ini agak lebih sedikit Gorki dan aneh sih Tapi padu padanin Turtle neck sweater Sama skirtnya Sama dogmark Itu bener-bener dapet Kesan vintage-nya Ini tuh kayaknya Seragam kebangsaan Anak kuliah banget Basic banget Kemeja sama jeans Sama sneakers Tinggal kamu mainin Di style-nya aja Gimana mau di style-in Kemejanya Aku jujur lebih suka Kemeja sama lejing Karena lebih nyaman Kalo buat aku Dari pada pake jeans Ini juga adalah Salah satu Go-to style Aku banget Kalo ke kampus Aku gak tau kenapa Ngerasa Kalo pake baju etnik Atau pake baju Batik itu cocok banget Sama skinny jeans Gitu Sama jeans Dan suitable aja Buat kampus Gitu loh Karena Batiknya itu Gak keliatan Terlalu formal Jadinya Agak lebih modern Tapi tetep chic Gitu kan Jadi Itu tadi Rekomendasi Outfit-outfit Buat kampus Buat yang badannya Plus size Kayak aku Gimana Apakah Cukup lucu-lucu Dan cukup membantu Jadi so my style Gitu aja Oke Terima kasih sekali Sudah menonton video ini Kalo kalian suka Bisa di like Kalo misalnya Ada rekomendasi Eh rekomendasi Ada kritik dan saran Bisa ditulis di komen Atau misalnya Mau kak bikin ini Ini dong Silahkan ditulis di komen And sekali lagi Thank you for watching And I hope to see you On my next video Bye